31 dan 32 Sama-sama kita baca dua ayat ini 1, 2, 3 Sama-sama kita baca dua ayat ini Karena ayat ini saudaraku mengajar kepada kita tentang suatu hal yang sederhana tetapi penting Tapi seringkali kita abaikan, kita lupakan Karena di ayat ini, ayat yang ke-32 khususnya dikatakan begini Di hadapan kemah suci, yang di kemah pertemuan Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan perantulan Mereka punya talenta, mereka dikhususkan dalam sebuah pelayanan tertentu Tetapi ada sebuah catatan penting disini yang saya dan saudara harus perhatikan Apa itu saudara? Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan Mereka melakukan semua pelayanan mereka, mengerjakan pelayanan mereka sesuai dengan aturan-aturan yang ada Karena dalam pelayanan saudaraku ada aturan-aturan yang sudah dibuang Aturan-aturan yang sudah dibentuk, yang sudah disusun saudaraku Dan bagaimana kita melihat baik-baik saudara? Mereka punya talenta, mereka punya kemampuan yang lebih Ya saudara, itulah sebabnya mereka dikhususkan untuk menjadi penyanyi-penyanyi dalam baik Allah Tetapi tidak semenang-menang, tidak mentang-mentang mereka Karena suara mereka bagus, karena suara mereka hebat Maka mereka melakukan pelayanan itu dengan seenaknya Mereka tidak berpikir bahwa, kan cuma saya yang bisa nyanyi Yang lain coba nyanyi, enggak bisa kan? Enggak Dalam semua talenta yang lebih yang Tuhan berikan kepada mereka dibandingkan dengan orang-orang lain Tetapi di sisi yang lain, kita melihat, kita belajar tentang bagaimana mereka tetap tunduk dengan aturan-aturan yang sudah dibuat Nah itulah yang namanya pelayanan Pelayanan bukan cuma tentang bagaimana kita berdiri di depan dan melayani Tuhan Menjadi berkat buat jemaat, buat umat Tuhan Tapi bagaimana kita juga dalam pelayanan kita ada yang namanya kita mengikuti jalur-jalur, alur-alur yang sudah dibuat Ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat Nah ini yang disebut dengan pelayanan baik saudara Karena saya melihat ya, saudara, saya melihat, saya tidak lagi melihat ada di tempat ini, saudara, kalaupun ada 1-2 Firman Tuhan pagi ini hanya mau merefresh ingatan kita, menyegarkan Supaya kita jadi pelayan-pelayan Tuhan jadi pelayan-pelayan Tuhan yang tahu aturan Karena ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang tidak tahu aturan Saya tidak bohong kalau saya bilang bahwa di tempat ini sudah hampir jarang, sudah hampir jarang Tapi kalaupun ada, saudara, ya ini menjadi sebuah ingat-ingatkan bahwa setiap gimbang Karena sekali lagi menjadi pelayan Tuhan itu bukan tentang apa yang kita lakukan Tetapi bagaimana kita ada yang namanya penundukan diri itu yang tidak ada Nah itu adalah sebuah pelayan Pelayanan itu bukan cuma tentang ketika saya berdiri di depan sini Tapi kemudian ketika saya turun, ya saya langgar semua aturan-aturan yang ada Saya pakar dewe kalau saya mau melayani, karena saya merasa begini Kan kamu butuh saya, enggak, enggak begitu, enggak begitu Saya percaya orang-orang yang seperti ini nanti akan tersingkir dengan sendiri Maaf, saudara, maaf Orang-orang yang tidak mau tahu, tidak mengikuti aturan, ya saudara Maka nanti Tuhan sendiri yang akan menyingkirkan Dan saya melihat sudah terlalu banyak, bapak ibu saudara Saya melihat banyak sekali Saya melayani bukan waktu yang singkat Saya melayani sudah cukup waktu yang cukup lama Dan saya melihat itu, saudara Saya melihat itu Orang-orang yang punya talenta yang hebat Orang-orang yang punya kemampuan yang lebih dibandingkan orang-orang lain Tetapi di sisi yang lain, saudara, mereka punya karakter yang gak bisa dibentuk, gak bisa diatur Gak ada yang memperlukan diri kepada orang-orang yang Tuhan percaya Maka, gak bisa, saudara Saya melihat ini, saudara Saya melihat para penyanyi-penyanyi ini, saudara Mereka, mereka melakukan, mereka punya talenta Mereka nanti diatur, ada yang bagian kiri, ada yang bagian kanan Bagian kiri, bagian kanan saja, itu bisa ribu, saudara Diatur sebelah kiri, gak mau, saya mau yang kanan Karena teman-teman saya ada yang sebelah kanan Ngatur kalau lagi retreat, saudara Kalau lagi retreat, itu angkirnya minta ampun Ngatur, ini saudara, kamar Nanti kamarnya sama-sama, gak mau, luar, ribu Ini harus, dan bahkan sampai pada tingkat pelayan-pelayan Pendeta-pendeta kadang kalah Yang kalah begini Dan biarlah kita jadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan Yang mau ikut aturan, ada yang sedangkan Karena, saya pernah bilang begini, saudara Dalam, di kemarin, di Jakarta, saya bilang begitu Jadi bagaimana dengan aturan Jadi bagaimana dengan peraturan Apa namanya Kalau orang melanggar peraturan, bagaimana Kan kita kan Philadelphia, kasih persaudaraan Waduh, saya cuma bilang begini Kalau semuanya dipakai kasih persaudaraan, rusak gitu Kalau semua kasih persaudaraan, pakai Philadelphia Orang melanggar, orang sudah membuat sesuatu Kalau kemudian Philadelphia yang dipakai, bahwa ya hancur Kita akan jadi negara seperti Somalia Saya bilang begitu, saudara Kenapa? Somalia itu hancur, gak ada pemerintahan Ada pemerintahan, tapi tiap-tiap daerah punya klannya masing-masing Punya dingnya masing-masing, itu Somalia Gak ada penundukan diri kepada pemerintahan pusat Makanya apa? Gak bisa diatur, gak bisa diarakan Dan berantakan semuanya Jadi hukumnya adalah hukum sendiri Kalau saya bilang boleh, ya boleh Mau aturan itu bilang gak boleh, gak ada urusan Kadangkala yang seperti ini kita salah gunakan Philadelphia, kasih karunia, pengampunan Ada yang namanya penegasan, ada yang namanya pendisiplin Makanya saya katakan bahwa di dalam kekristenan, ya saudara Dalam kekristenan, tema tentang sesuatu yang baru dimunculkan dalam perjanjian baru Bukan lagi bicara tentang orang-orang percaya itu disebut umat Tuhan Tapi kalau sudah masuk dalam perjanjian baru Maka orang-orang percaya disebut dengan apa? Dengan sebutan apa? Dengan sebutan yang baru sebetulnya, murid Makanya dipakai dengan sebutan istilah yang baru Murid, makanya apa? Jadi karena semua bangsa murid, ya bakti serang mereka Artinya apa di situ, saudara? Ada pemuridan di dalamnya Dan dalam pemuridan itu, saudara, ada pendisiplinan Karena yang sering kali saya katakan Dari kata disciple, murid, saudara, nanti muncul kata disiplin Ada kata indisipliner Tetapi kemudian ada kata disiplin Apa itu? Disiplin itu Nggak bisa lepas dari yang namanya murid Disiple dan disiplin itu Jadi sesuatu yang menjadi salah Saya juga sama Nah ini, saudara, kuya Biarlah kita jadi pelayan-pelayan Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan yang punya talenta yang luar biasa Yang kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan Jadi berkat buat banyak orang Tapi juga kita jadi pelayan-pelayan Tuhan yang tahu aturan Ada amin, saudara, guru Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang tahu aturan Jadi apapun, saudara Apakah cuma jadi kolektan Jadi asir Asir sekarang sudah nggak ada Jadi apapun juga, saudara Biarlah, biarlah kita mau belajar Nanti diatur seragamnya ini Yang mau ngakil Lagi-lagi tempat Cukup pelabiannya Maka boleh bagitman-bagitman Aturannya, aturan Lajaran tunduk sama aturan Saya percaya Dalam penundukan saudara Dalam aturan Kepada aturan itu Ada berkat, saudara Ada amin, saudara Ada berkat Ada perkenanan Tuhan di dalam Dan itu pun sebuah bentuk pelayanan Pelayanan sekalian bukan cuma tentang Ketika saya dan saudara Berdiri di depan Tetapi ketika kita Ketika kita mematuhi Aturan-aturan itu Itu juga penilaian Tuhan Yang Tuhan memberikan kepada saya Tolong kita, saudara Ya supaya Karena Kalau kita jadi pelayan-pelayanan Seperti itu Saya percaya Pelayanan kita akan menjadi Sesuatu yang luar biasa Dasyat, saudara Pelayanan yang diberkati Pelayanan yang ada Pengurangan Tuhan di dalam Ya sehingga Pelayanan kita itu Menjadi pelayanan yang menyenangkan Hati Tuhan Tapi juga Menjadi berkat Buat setiap Jiwa-jiwa yang kita layani Bagian yang kedua Baik ibu saudara Ayat yang ke-40 Ayat yang ke-40 Sama-sama Maaf, saudara Ayat yang ke-49 Ayat yang ke-49 Sama-sama kita baca Satu, dua, tiga Tetapi Harun dan anak-anaknya Berkewajiban Membakar korban Di atas meska Korban bakaran Dan di atas meska Membakaran hukuman Dan melakukan segala Pekerjaan di tempat Maha Kudus Serta mengadakan Pendamaian bagi orang Israel Tepat seperti yang Diberintahkan Musa Amat Alam Sudah dikatakan bahwa Harun dan anak-anaknya Punya kewajiban yang spesial Punya kewajiban yang Punya tugas yang spesial Punya tugas yang khusus Punya tugas yang Di atas rata-rata Bapak ibu saudara Punya tugas yang Terhormat sekali Bagaimana Mereka ditempatkan Untuk menjadi orang-orang yang Membakar korban Bagi Tuhan Membakar korban Hanya membeli Korban Saudara ku Lalu kemudian Membakar korban Mereka kemudian Menilai Ini domba Layak dikorbankan Ini sapi Ini lembu Layak dikorbankan Mereka lah yang Yang menentukan Tapi yang saya mau bilang Saudara ku Mereka ada Tadi saya katakan Mereka tuh punya posisi Pelayanan yang tinggi Kalau secara Manusianya Ya sudah Mereka punya pelayanan Yang sangat Yang prestiser Ya sudah Prestiser Karena disitulah Mereka yang bakar korban Mereka lah yang menyebeli Saudara dan lain sebagainya Ketika orang lain Cuma jaga pintu Ya saudara Ada yang bagian jaga pintu Saudara Ada yang Jadi penyanyi Saudara Ya Tetapi Orang-orang ini Punya tugas yang spesial Ya Mereka lah yang Boleh dibilang Langsung ber Berhubungan dengan Tuhan Ya Membakar korban Tapi yang saya mau bilang begini Ya Betul Mereka punya 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 posisi yang tinggi Di atas rata-rata Mereka punya Punya pelayanan yang bergensi lah Boleh dibilang seperti itu Mereka punya pelayanan yang bergensi Tapi Sadarlah saudaraku Setiap Setiap kepercayaan yang besar Di balik itu Ada tanggung jawab juga yang besar Ada amin saudaraku ya Jadi Itu juga yang harus kita ingat gitu Kadang-kadang kita begini Kita pengen Kepercayaan yang besar dari Tuhan Tapi tanggung jawabnya Kita ketanggung jawab yang reme-teme Reme-teme Tanggung jawab yang kecil-kecil Nggak bisa Karena saya mau bilang begini Saudara Ya Harun dan anak-anaknya itu Bayangkan Saudara bisa bayangkan Nggak Saudara Nggak cuma bakar korban Tapi waktu lembu itu dibawa Saudara Mereka mesti sembeli itu Dan itu pekerjaan berat Mereka mesti bongkar itu perutnya Saudara maaf Saudara Mereka mesti bongkar itu perutnya Mereka mesti buak itu bagian-bagian yang tidak perlu Mereka mesti potong-potong bagian-bagian yang tidak boleh dipersembahkan Mereka mesti buak singkirkan semuanya Dan itu tugas yang berat sekali Itu tugas yang sangat melelahkan sekali Iya sudah Belum lagi mereka mesti bakar korban Mereka mesti angkat Saudara domba atau apa lagi Kalau sampai ini lembu Mereka mesti angkat Saudara Mereka mesti gotong Mas di atas mesbah Itu pekerjaan-pekerjaan yang berat Mereka mesti berlumuran darah Pakaian imam itu berlumuran darah Apalagi yang bagian-bagian harun ini Ini berlumuran darah Darah menempel Mercik gitu Ya waktu mereka potong saja Jalas gitu Itu darah kemana Saya sampai sekarang gak berani lihat Ayam dipotong Binatang yang dipotong Saya takut sih Saya pernah lihat Ada pengerja dulu zaman papah Saudara Ada anjing dipotong Darahnya sampai kayak kerang Jadi itu saya ngeberang Dan itu tugas Mereka gak ada tuh Kayak saya Aduh mau ah mau Gak berani lihat darah Gak ada Gak ada Gak ada Tawar-tawaran kalau mereka sudah masuk dalam pelayanan seperti itu Mereka mesti teger-tegerin hati Ngelihat binatang kelepak-kelepak kayak gitu Mereka udah biasa Yang tadinya mungkin buat mereka itu sesuatu yang gak bisa buat mereka Tapi harus Dan itu yang tadi saya katakan Ada kepercayaan yang besar Tapi dibalik kepercayaan yang besar itu Ada tanggung jawab yang besar Dan saya mau bilang begini juga Dalam hidup ini juga sama Saya harus berkatakan kepada Bapak Ibu Saudara Ada kepercayaan yang besar yang Tuhan memberikan kepada saya Tapi percayalah ada tanggung jawab yang besar juga yang saya harus sadari Itu Tuhan memberikan kepada saya Ketikapun Saudara diberkati Saudara dipercayakan berkati yang lebih daripada orang lain Maaf Maaf Tanggung jawab Saudara juga lebih besar daripada orang lain Ini bukan cuma sekedar pelayanan Saudara Tapi juga untuk apapun yang Tuhan percayakan sama saya dan Saudara Maka dibalik semuanya itu Ada hukum yang sama Ada kesetaraan Artinya kalau kepercayanya besar segini Maka maaf tanggung jawabnya juga segini Kita gak bisa Saudara Gak adil Kalau kita dipercayakan sesuatu yang setinggi ini Tapi kita pengennya tanggung jawab yang segini Gak bisa Ini yang seringkali kita gak mengerti Saudara Makanya berapa banyak kali pada akhirnya Saudara itu kepercayaan kita dikurangi Diturunkan kepercayaan kita ya Saudara Karena kita lebih mau milih tanggung jawab yang segini Tapi kita pengen kepercayaan yang segini Akhirnya apa? Diturunkan Sampai sama dengan apa yang menjadi maunya kita dengan tanggung jawab itu Karena bicara tentang yang seperti itu tanggung jawab bukan tentang bisa atau tidak Tapi bicara tentang mau atau tidak Bisa sebetulnya Tapi masalahnya kita gak mau untuk melakukan sama seperti kepercayaan Yang Tuhan sudah berikan Saya seringkali bilang Saudara maaf ya Sebentar lagi munas ya Saudara Bantu doa buat munas Supaya bulan ke-2 hari munas Supaya bisa berjalan dengan baik Dibikin di Bali Kalau secara manusia saya gak kepengen Saya masih mendingan pegang majelis daerah Jawa Barat Majelis daerah Jawa Barat itu kecil Saudara Tapi duitnya banyak Saya cuma kasih contoh aja ya Saudara Target kami di 5 tahun ini paling cuma 2,5 miliar Saya gak tahu tercapai dengan 2,5 miliar Sedangkan yang lalu saya waktu jadi majelis daerah Ketua majelis daerah Saya bisa kumpulin 1M lebih Ambil 1,1 Jadi sudah bisa ngitung sendiri 1,1 saya cuma ngurusin 1 daerah 1M 2,5 kalaupun sampai 2,5 saya juga gak tahu Kalaupun sampai 2,5 saya mesti ngurusin berapa? 11M Yang nanti kebijakan saya begini dihajar semua orang Kalau saya di MD saya jadi raja Sultan Sultan Saya jadi sultan Enak Dengan keuangan yang besar hanya menangani 1 daerah yang Di MP wah saya mesti kalau ngandelin uang Kalau ngandelin uang kah semua ya gak bisa Tapi itulah Nanti ya saudara Itulah Karena Tuhan sudah mempercayakan sesuatu yang lebih kepada saya Maka apa? Jangan marah kalau tanggung jawabnya juga lebih Bisa bilang amin saudara Jangan marah kalau mau ikutin saudaraku Saya gak mau Betul Saya bukan orang yang suka berpolitik Saya bukan orang yang suka tampil Buat orang-orang lain mungkin jadi ketua sinoda sesuatu yang membanggakan Karena bisa muncul dimana saja Di aras itu PGPI, PGI, PGLII, apalagi macam Saya bisa tampil Saya bukan orang yang suka kayak gitu Tampil-tampil di majalah Suka tampil dimana Tampilnya di doa pagi Bewi segalanya Pagi Betul sudah maaf Ini dari sebuah kebanggaan buat saya Kenikmatan buat saya Saya bisa Kalau saya mau saya bisa Tapi saya gak butuh itu sudah Maaf Saya gak butuh yang begitu-begitu Saya gak butuh Gak tertarik itu Kalau saya sebetulnya jadi ketua sinoda Saya bisa lari kemana-mana Bisa lari kemana-mana Tuhan yang tahu hati saya Saya cuma kalau saya pun mencalonkan diri Saya cuma bilang sama orang-orang saya begitu Tuhan masih suruh saya Menang gaknya gak tahu Menang gaknya Tuhan gak bilang bahwa saya pasti menang Ya maju aja Karena saya sebagai hamba Saya gak boleh mundur Saya gak bisa bilang begini Tuhan saya udah gak mau Gak bisa Hamba Sama saudara Sudah juga hamba Sudah juga adalah hamba-hamba Tuhan Ada amin Sudah gak punya hak Atas hidupmu Gak bisa bilang begini Mau maning Saya takut Dan jingin saya Apalagi dengan keadaan Saya gak mau cerita Nanti aja cerita Sudah gak mau Sudah capek Lelah Kemarin kemarin Tensi saya tinggi 160-180 Bawanya 110-160 Kalau Tuhan gak sayang Nama saya Kalo saya Sudah lucu Sudah lah Sudah gak laku Saya cuman bilang Tuhan Kalo sampe saya ada apa-apa Saya langsung mati aja Jangan keserup Meminta kemurahan Tuhan seperti Maksud saya Kita nih hamba Tuhan Makanya apa Ngikutin aturannya Tuhan Ada amin Sudah Ngikutin aturan Itulah hamba Tuhan Terlepas bagaimana Sudah Saya udah gak mau Tapi kita Kita Jadi pelayan-pelayan Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas Bukan pelayan Tuhan Yang pengennya kita Kita lagi sukanya Pengen melayani apa Kita melayani Enggak Ini bukan tentang Suka dan tidak sukanya kita Tapi ini Bicara tentang suka Dan tidak sukanya Tuhan Dalam hidup kita Ada amin Sudah Kalo Tuhan suka Kita gak suka Kita gak boleh Kita gak boleh tolong Karena apa Karena Tuhan suka Kita lakukan itu Tapi kalaupun kita suka Tapi Tuhan tidak suka Maka tidak Tidak boleh kita lakukan Sekarang Belayan-belayan Tuhan Kalo pengen apa Pakarak dewe Mau Ngerusak Pakarak dewe Kalo ngerasa Kalo ngerasa Apa namanya Kepentingannya Dia tidak tinggi Dia Dia bongkar Dia nusak Dia ancur-ancur Kenapa Kenapa Enggak terpenuhi keinginan Wah sederhana saya Diproses Tuhan Sampai hari ini Kalo saya bisa Bicara seperti itu Karena saya diproses Bancing-bancing Baking saya gak ngalamin itu Saya tuh punya jiwa yang keras Saya punya karakter yang keras Betul Sekarang aja rumayan Sudah ada bengkok Dulu saya aduh Ampun mana ada Betul Tapi disitulah Tuhan proses Ancurin saya Maka sempat Dalam kitab Yeremia Terus Kalo tanah Lihat itu Mau dibentuk Jadi berjangan Maka dia harus Dibentuk Harus dihancurin dulu Dilembutkan dulu Supaya apa Supaya mudah Tangan si pencunan itu Membentuk Seperti apa Yang dia suka Saya tidak bilang Saya sudah berhasil Tapi saya selalu bilang Tuhan kuatkan saya Supaya saya selalu taat Sama apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup saya Baca Pelayanan bukan tentang Apa yang saya suka Apa yang sudah tidak Apa yang sudah suka Tapi pelayanan Bisa tentang Apa yang Tuhan suka Saya tidak suka Suka sungguh Ya Saya bilang sama Tuhan Apalagi waktu kakak saya Dua meninggal Saya bilang Enggak mau lagi Tuhan Enggak mau Saya kecewa Saya marah Saya akan sempat Terungkapkan itu Di dua pagi Saya tidak pernah begitu Saya tidak pernah begitu Saya selalu belajar Tunduk sama maunya Tuhan Sama rencana Tuhan Tapi saat itu Saya sudah tak kuat sekarang Ya prosesnya sudah Proses lagi Makanya gak pernah selesai Kita gak bisa bilang Oh udah hebat saya Enggak Sampai saya bilang Saya telpon langsung tim saya Saya mundur Saya berdiam Enggak berani ngomong Tapi di situ Tuhan Bicara banyak Karena pelayanan itu Tentang apa yang Tuhan mau Bukan tentang apa yang Sudara mau Sekali lagi Kalau maunya saya Enggak pengen Beneran Kalaupun saya gak dibutuhin Di majlis daerah Enak Sudara saya sudah Bangga banget Jadi gembala Jemaat kregesi dan pantai kosa Di Indonesia Jemaat Jalan kenderaan Nomor 92 Sudah bangga banget Gak usah saya bawa Embel-embel Karena dengan Jadi gembala Saya sudah dihormakin Di mana-mana Maaf Saya bisa diterima Di mana-mana Makanya saya bilang Sudaraku Waktu saya jadi ketua MD Saya bilang begini Jadi gembala itu Enak Beda jadi sama Masuk di sinode Ya Kalau di sinode Sudara Kalau jadi gembala Kita ketawa Kita nangis Kita marah Kita dapat duit Sudara Bener Nangis nih Dapat duit Marah Dapat duit Subungan Sudara Teriak-teriak Dapat duit Diam Mbak Dapat duit Jadi Di organisasi Marah Luar duit Ketawakan Luar duit Sudara Mau dia Luar duit Teriak-teriak Luar duit Terus Sudara Itu beda Jadi kalau bicara Mau bicara Untuk-untungan Tetapi keuntungan kita Kalau kita bisa Menyenangkan Hati Tuhan Itu keuntungan Amin Keuntungan kita Ketika Tuhan itu disukakan Itu keuntungan Saya gak asal ngomong Sudara Karena saya belajar Untuk Jadi pelaku Daripada apa yang Dilihat Saya belajar untuk Mengelakuin Apa yang Tuhan suka Karena kita adalah Hamba-hamba Tuhan Dan jadilah Hamba-hamba Tuhan yang Sungguh-sungguh Dari hamba Di hadapan Tuhan yang Tuhan bisa ngomong Apa saja sama kita Tuhan bisa suruh Apa saja sama kita Tuhan bisa Perintahkan Apa saja Tuhan Tolong kita Mari kita menyembah Tuhan Tuhan